Suami Arumi Bashim, Imel Dardak, mendapat riakan Fufu Fafa saat pengundian nomor urut Pilgub Jatim 2024 pada Senin 23 September 2024 kemarin. Seperti diketahui, Imel Dardak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur di Pilgub 2024 mendampingi Hovifah Indar Parawansa. Dalam acara pengundian nomor urut yang digelar KPU tersebut, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur membawa sekitar 200 pendukung yang terdiri dari anggota partai dan relawan. Ketika acara memasuki puncak, masing-masing pendukung yang berkumpul di Hotel Marciu Surabaya itu saling berbalas yel-yel. Para pendukung Kofifah dan Imel meneriakan yel-yel lanjutkan dua periode, pendukung Risma dan Gus Hasan meneriakan yel-yel resirsi Jawa Timur, dan pendukung Luman meneriakan yel-yel Jatim Loman. Setelah proses pengundian, Paslon Kofifah Indar Parawansa dan Imel Dardak mendapat nomor urut dua di Pilgub Jatim 2024. Mendengar hal itu, sejumlah pendukung Luman spotter meneriakan kata Fufufafa untuk Kofifah dan Imel Dardak. Seperti diketahui, Kofifah dan Imel merupakan pendukung Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Mereka juga memiliki kesamaan, yaitu nomor urut dua di Pemilu 2024. Gemuruh yel-yel Fufufafa di Pilgub Jatim bunyi keterangan dalam akun Murtadawan. Cuplikan unggahan video detik-detik Kofifah Indar Parawansa dan Imel Dardak diteriaki Fufufafa ini viral di sosial media Twitter dengan Ateni 121 ribu jumlah tanggapan. Fufufafa Indar Parawansa sambung keterangan dalam akun tersebut, ditilik pada Selasa 24 September 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Panas deh kupingnya Fufufafa, tulis seorang netizen. Lihat muka Hofifah itu menyebalkan, ucap netizen lain. Model pendukungnya norak kayak begitu, udah gak bakal laku jagoannya, ujar netizen yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati